Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Dimanshal Faruk Dalam channel belajar kita Kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman Yang ingin memulai usaha Wi-Fi Saya tidak menyebut menjual Akses internet Wi-Fi Karena secara hukum itu Memang tidak boleh Maksudnya secara bukan secara hukum jual beli Bukan maksudnya jual beli ilegal Maksudnya itu secara hukum Telekomunikasi yaitu Menjual bandwidth itu Hanya boleh dilakukan oleh ISP Atau operator yang berizin Jadi kita dalam video ini Memakai istilah patungan Patungan membayar Iuran bulanan Jaringan internet Kabel Fiber Seperti di home My Republic Terus MN Supply Terus Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Jadi yang pertama teman-teman Tidak perlu memikirkan Berapa sih dana yang diperlukan Jadi tolong jangan skip video ini Jangan skip Pembukaan ini Biar teman-teman mengerti ya Yang ini yang ingin benar-benar Memulai usaha Menjual voucher Wife patungan Voucher patungan Ya sebutnya seperti itu saja Voucher patungan Internet Ya Jadi Yang pertama itu Sebenarnya tidak cukup Eh maksudnya Tidak Memerlukan Dana yang besar Namun Yang diperlukan adalah Keinginan yang Sungguh-sungguh Atau keinginan Untuk Belajar Atau untuk tegun Dalam Dalam Bisnis ini Katakanlah seperti itu Yang pertama Yaitu kita Targetkan Kita mau patungan Atau area Sebaran Wifi Area penyebaran Wifi itu Mau seperti apa Kalau cuma di area Depan rumah Misalkan Atau di teras Atau misalkan Di rumah kita Ada teman-teman Sering nongkrong Terus Ada warung kopi Yang pasang Jaringan kabel Mau dipakai Sistem voucher Tanpa dijual Ya Yang pertama Yaitu Tentunya kita Memerlukan Sebuah Mikrotik Dan dalam Mikrotik itu Sendiri Kita harus tahu Berapa sih Target User Atau pengguna Yang akan Kira-kira Akan menggunakan Mikrotik itu Sendiri Oke tanpa Bahasa waksi Ini saya Perkenalkan Saya bukan Pomoci mikrotik Saya perkenalkan Mikrotik yang Murah sebenarnya Namun cukup Handal untuk Mengatasi Mengatasi Keinginan Teman-teman Yang ingin Mulai belajar Di dalam Dunia Mikrotik Dengan harga yang Cukup murah Tidak membuat Kantong Jepol Ini ada RB941 Ini adalah Mikrotik RB941 Yang sudah Terdapat Wifi Wifi Artinya Ini sudah Sekaligus Memancarkan Wifi Jadi Sekaligus Sudah bisa Sebagai Router Jadi Seperti ini Barangnya Harganya Juga Cukup murah Silahkan Teman-teman Cari Sendiri Di Toko Online Karena Saya Tidak Menjual Tidak Menjual Jadi Sebenarnya Cukup Dengan Satu Alat Ini Saja Teman-teman Sudah Bisa Membuat Voucher Wifi Terserah Mau Dijual Mau Dikasihkan Mau Di Mau Apa ya Mau diberikan Gratis Jadi Biar Internetnya Itu Speednya Tidak Rebutan Artinya Tidak Rebutan Itu Yang Paling Dekat Dengan Router Yang Paling Bagus Speednya Nanti Dia Download Seenaknya Dia Upload Seenaknya Dia Streaming Seenaknya Yang Lain Tidak Kebagian Bandwidth Bukan Gak Enak Juga Itu Diperlukan Sebuah Mikrotik Ya Setelah Saya Lihat Beberapa Referensi Mikrotik Ini Mampu Menghandle Atau Menangani Hingga Sekitar 20 User Dengan Speed Rata-rata 1 Mbps Jadi Anggeplah Ini Bisa Menghandle Arus Atau Bisa Menghandle Lalu Lintas Bandwidth Sebesar 20 Mbps Katakanlah Seperti itu Kasarannya Namun Yang Menjadi Minim Atau Yang Menjadi Kelemahan Mikrotik Ini Meskipun Ini Sudah Terdapat Build up Wifi Build up Router Atau Sudah Memancarkan SSID Ini Antena Bawaannya Atau Antena Internal Cuma Sebesar 1,5 DPI Cuma 1,5 Gambarannya Itu Kalau Router Seperti Tenda N301 Terus Netis Terus Totolink Itu Antena Bawaannya Yang Kayak Antena Satria Wajah Hitam Yang Pinggir Itu Antenanya Adalah 5 DPI 5 DPI Dan Ini Cuma Bawaannya Adalah 1,5 Jadi 1,5 1,5 Berarti 3 Kanan Kanan Kiri Geplah PXRX Nya 3 Kalau Petolink Itu Netis Terus Standai Itu 5 5 DPI Kalau Tidak Salah Tapi Yang Ini Yang Jelas Cuma 1,5 Yang Ada Gak Spesifik Disini Ada Jadi Menurut Saya Menurut Hemat Saya Boleh Diambil Boleh Tidak Menurut Saran Saya Teman-teman Yang Ingin Mulai Membuka Usaha Cobalah Dengan Mikrotik Yang Yang Apa Yang Murah Meriah Jadi Nanti Kalau Sudah Usahanya Mulai Maju Bisa Di Upgrade Lagi Kemik Roti Yang Lebih Bagus Namun Ini Sekali Lagi Saya Ingatkan Ini Menurut Direferensi Atau Review Di Situs Mikrotik .co.id Itu Situsnya Mikrotik Indonesia Ini Cuma Bisa Menghandle Atau Apa ya Menghandle Menghandle Arus Bandwidth Bandwidth Dengan Settingan Yang Begini Begini Katanya Lihat Saja Di Artikel Ada Review RB941 Itu Saja Nanti Keluar Ini Cuma Mampu Dilalui Transmisi Bandwidth Maksimal Adalah 20 Mbps Jadi Cukup Menurut Saya Cukup Jadi Teman Teman Yang Cuma Akses 10 Mbps Cukuplah Pakai Ini Cuma Itu Untuk Daya Pancar Sinyalnya Terbatas Kalau Mau Tambah Kalau Mau Tambah Gak Jauh Dikit Ya Ditambah Dibelikan Router Indoor Yang Modif Outdoor Atau Dibelikan Router Outdoor Sekalian Seperti CPE Tapi Mahal CPE 220 Ada Teman Teman Yang Cuma Akses Point Memakai Router Bawaan Indy Home F6 2009 Atau Dan Lain Lainnya Sebagai Akses Point Untuk Membantu Penyebarannya Agar Lebih Jauh Teman Teman Bisa Beli Mikrotik RB 941 Saya Tidak Mempromosikan Mikrotik Ini Harus Dibeli Namun Ini Menurut Saya Menurut Pendapat Saya Ini Mikrotik Yang Dasar Mikrotik Dasar Yang Fiturnya Sudah Cukup Lengkap Untuk Pemula Seperti Saya Buat Teman Teman Yang Mengin Usaha Juga Ada Yang Jual Teman Saya Ada Yang Di Daerah Makassar Ada Musradi Yang Biasanya Melayani Jasa Pasang Mikrotik Terserah Mau Tipu Apa Saja Mau Pakai Access Point Apa Saja Single Terima Jadi Sama Saya Juga Boleh Tapi Untuk Di area Luar Jawa Teman Teman Bisa Menghubungi Musradi Di Nomor Whatsapp Sama Pakai Link Juga Saya Kunjungi Saya Musradi Dot Online Kalau Mau Saya Di Daerah Jawa Kunjungi NKRI Dot Online Jadi Bisa Saya Bantu Untuk Pengadaan Mikrotik Untuk Settingan Dasar Saja Tidak Macem Macem Asal Jalan Dulu Akan Kita Pandu Sampai Bisa Jualan Mikrotik Bukan Jualan Buat Patungan Bayar Indihomenya Jadi Sekali Lagi Buat Yang Mengen Membuka Usaha Biar Layanan Internetnya Tidak Sendirian Bayar Maksudnya Ada yang Bantu Bayar Dari Penggunaan Voucher Jadi Bisa Dibuat Usaha Patungan Wifi Dengan Modal Mikrotik Kalau Mau Beli Sendiri Ada Apa Setting Sendiri Kalau Mau Beli Jadi Seperti Itu Tadi Bisa Menghubungi Saya Di Nkri.online Atau Menghubungi Musrati Untuk Yang Di Luar Jawa Dengan Wa Musrati Dot Online Cuma Diganti Depannya Nkri Online Kalau Musrati Musrati Online Terima kasih Sekali lagi Oh ya Kalau Mau Settingannya Ini Settingan RB 941 Yang Sabar Nanti Saya Buat Video Settingannya Tapi Tidak Janji Kapan Nanti Akhirnya Ini Saya Sibuk Ini Masih Ada Dua Yang Belum Saya Setting Yang Belum Saya Setting Yang Belum Saya Kirim Masih Ada Dua Sekali lagi Terima kasih Jangan Berhenti Belajar Jangan Berhenti Berbagi Jangan Berhenti Mencoba Jangan Berhenti Berkreativitas Jangan Berhenti Berpikir Dan Yang Perhenti Bernafas Saya Dimas Selvaro Dari Channel Belajar Kita Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh